Diskusi yang diadakan di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Archandra Tahar memaparkan mengenai kedaulatan energi, di mana kemajuan energi tak hanya soal investasi dan bahan baku. Namun sebelum Archandra memulai diskusi, pada pidato pembukaannya, dirinya sempat menceritakan pengalamannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selama 20 hari. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencopot Archandra dari posisinya sebagai Menteri ASDM setelah tersandung isu kepemilikan kewarganegaraan ganda. Selamat sore Bapak Ibu dan seakan kita lalui bersama-sama. Sambutan ya, sambutan dari... Dari apa yang saya hadapi hari per hari, saya akan share sedikit pengalaman saya selama 20 hari yang mungkin insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Tema yang diangkat pada hari ini adalah berkaitan dengan kedaulatan energi. Saya tambahkan sedikit, saya ubah sedikit, menuju kemandirian bangsa. Kenapa kemandirian bangsa? Apa itu bangsa yang mandiri? Salah satu poin dari Trisakti, dalam berkebudayaan. Ini juga makna yang sangat dalam. Saya sangat merasakan sekali, setelah 20 hari saya menjabat, apa artinya berkepribadian dalam berkebudayaan. Apakah kita bangsa Indonesia punya kepribadian dalam berkebudayaan? Insya Allah iya. Selamat menikmati.